Huuuh, pestanya suruh parah. Kamu dan temenmu keluar dari klub, lalu memanggil taksi. 10 menit kemudian, kalian sudah duduk nyaman di dalam mobil, menuju rumah. Sembari ngobrol, kamu bisa lihat dari sudut matamu kalau lampu-lampu jalan sudah padam. Eee, kan baru jam 3 pagi. Di luar juga masih gelap. Abomatlah. Setelah mengantarmu sampai depan rumah, taksi itu segera berlalu. Lingkungan rumahmu terlihat gelap. Mungkin tetanggamu masih tidur. Hmm, pantes saja. Langkahmu pun tertuju ke pintu depan. Hah? Sensor geraknya mati. Kok aneh? Mungkin lampunya putus. Oke, pakai kunci saja. Tanganmu pun merabar-rabar saku, mencari kunci dalam gelap. Ah, dapet! Oh, jangan berisik, biar tak ada yang bangun. Tanpa menyalakan lampu di koridor, kamu segera melepas sepatu, lalu mengendap-endap menuju kamar mandi. Joget semalam suntuk telah membuat sekunjur badanmu lengket. Perlu mandi air dingin nih. Tanganmu meraih saklar lampu, tapi kok gelap gulita? Lampunya mati. Pasti ada yang tidak beres. Hmm, sempat terpikir untuk mengambil janset di basement sih. Tapi kamu segera mengurungkan niat. Suaranya terlalu berisik. Ya sudah lah, mandi sabel gelap-gelapan saja. Saat keranya dinyalakan, cuma keluar bunyi berisik. Lalu tetesan air kotor, kemudian diam. Ah, nyibelin! Tak ada listrik maupun air. Sial! Kamu naik ke kamarmu dengan perasaan dongkol. Untung tangganya masih kelihatan, jadi kamu tidak menginjak si orang kesayanganmu. Kamu pun tepar di tempat tidur tanpa mengganti baju. Ya, apa gunanya? Sudah pagi. Saat kamu bangun, badanmu terasa risih. Pakaianmu lengket semua. Oke, kamu perlu segera mandi. Kamu turun ke kamar mandi dan langsung menyalakan lampu. Loh, kok gini lagi? Lampunya masih mati. Kemudian, kamu mengecek keran. Ah, sama saja. Aduh! Oke, udah jam 11 nih. Saatnya pake janset. Sesampainya di basement, kamu menuangkan bahan bakar ke tangki janset, lalu menyalakannya. Suaranya memang memakakan telinga, tapi setidaknya bisa berfungsi, kan? Dan, listrikmu jadi nyala. Saat kamu kembali ke atas, ibumu sudah bangun. Kamu pun menceritakan peristiwa yang kamu alami. Lalu, kamu pergi ke toko terdekat untuk membeli air galon. Di perjalanan, kamu melihat tetanggamu. Kedua tangannya menggenggam dua galon. Kamu pun tersadar. Mereka semua juga punya masalah yang sama. Tidak ada listrik maupun air. Dari tikungan menuju toko, kamu bisa lihat antrian di depan pintu masuk. Kamu harus mengantri selama 20 menit untuk menunggu giliran. Hanya untuk beli dua galon air. Dengan suara lelahnya, kasir bilang kalau kamu tidak bisa membayar dengan kartu karena sedang mati listrik. Pakai tunai saja ya. Iya, apa-apaan. Lalu tanganmu menyodorkan uang 50 ribuan. Tahan, ini cuma sebentar kok. Airnya udah kamu dapatkan. Saatnya pulang. Sudah sebulan penuh kamu hidup tanpa listrik maupun air. Awalnya cuma sepele, tapi kini berubah jadi bencana besar. Sebagian besar tempat umum, pabrik, dan sekolah ditutup. Siaran TV juga terhenti. Jadi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kamu harus putus sekolah dan membantu orang tuamu berkebun. Mereka sibuk menanam sayuran sendiri. Tak masalah, kamu justru lebih merisaukan belum adanya pengumuman resmi yang menjelaskan semua kejadian ini. Para tetanggamu mulai membentuk perkumpulan untuk saling membantu. Mereka yang dulunya mengandalkan komputer dan mesin saat bekerja, mulai belajar bertahan hidup, jauh dari kenyamanan yang biasa mereka nikmati di zaman now. Petani juga mengalami kesulitan. Mereka semakin jarang mengoperasikan mesin untuk menghemat bahan bakar. Akibatnya, pekerjaan mereka semakin terasa sulit. Air kemasan juga berubah jadi barang mewah. Akhir-akhir ini, harganya terus meroket. Kalau kondisinya tak kunjung membaik, cuma segelintir orang yang akan mendapat akses air bersih. Di rumah, kamu juga harus irit-irit pakai jenset. Kamu menyalakannya cuma untuk masak atau bersih-bersih. Malah kadang, kamu tidak menyalakan listrik sama sekali. Kamu mulai terbiasa bangun di pagi buta untuk mengasuh banyak vitamin D dari sinar matahari. Saat hari sudah gelap, kamu tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Kamu cuma bisa tidur setelah seharian bekerja keras atau baca buku sambil menyalakan lilin seperti zaman dulu. Setengah tahun telah berlalu. Semuanya masih sama. Belum ada informasi mengenai penyebab pemadaman ini. Orang-orang yang pergi keluar kota juga kembali dengan cerita serupa. Rupanya, masalah ini terjadi dalam skala global. Setelah cukup beradaptasi dengan kondisi baru ini, kamu dan orang tuamu berhasil membuat dapurmu tetap ngebul. Kamu beternak sapi dan ayam untuk mendapat susu dan telur. Halaman belakang rumahmu sudah kamu sulap jadi kebun yang ditanami timun, kentang, tomat, dan apel. Meski begitu, kamu harus berusaha mati-matian untuk mendapat air minum dan irigasi. Air kemasan sudah sangat langka dan mahal. Jadi, kamu harus pergi ke sungai sejauh 20 km. Awalnya, kamu mengangkut botol dan kaleng air sebanyak-banyaknya dengan mobil. Tapi setelah beberapa bulan, kamu kehabisan bensin. Jadi, kamu dan ayahmu harus bolak-balik dengan berjalan kaki. Untung ada gerobak. Jadi, kamu bisa mengangkut lebih banyak air daripada cuma dengan tangan kosong. Tetap saja sih, perjalanannya perlu waktu hampir seharian. Penduduk kota jadi sangat ramah dan saling mendukung. Para tetangga selalu bau-membau dan lebih sering mengadakan pesta barbecue bersama-sama. Setiap tamu mengurunkan makanannya, sedangkan mereka yang belum terbiasa dengan hidup sehat, akan membawa pulang sejumlah makanan untuk dijadikan stok selama beberapa hari. Meski rumahmu terbilang di dekat pedesaan, tapi kok aneh ya saat jalanannya tidak dipenuhi mobil yang berlalu lalang? Suasananya sangat tenang. Suara mesin telah tergantikan oleh derap kaki kuda. Rupanya, menunggang kuda saat pepergian sudah semakin lazim. Penduduk kota semakin langka. Mereka meninggalkan apartemennya untuk tinggal di pedesaan. Malah, banyak juga yang harus bersatu padu dalam kelompoknya, agar bisa bertahan hidup di sepetak tanah yang mereka beli sendiri. Tempat yang paling diburu tentu saja di sepanjang tepi sungai. Di sanalah kebanyakan penduduk kota bermukim. Sebagian penduduk mencoba mengeksploitasi dan menjual air dari sungai, tapi langsung diolok-olok, karena semua penduduk tidak perlu bayar untuk mengakses air sungai. Hari ini, ibumu berulang tahun. Kamu dan ayahmu telah membarter daging dan sayuran untuk mendapat produk favoritnya, sebukat mawar putih cantik dan stroberi segar. Di dunia baru ini, kamu sudah merayakan ulang tahunnya sebanyak 4 kali. Hidupmu bersumber dari alam, dan kondisinya terus membaik. Ayahmu telah mendiskusikan pembangunan sistem irigasi dengan komunitas setempat, berserta mantan penduduk kota yang kini mendiami tepi sungai. Mereka berhasil menggali 3 kanal yang membantu mengairi tanaman. Akhirnya kemudian kembali ke kanal utama. Jadi, kamu tak perlu lagi menempuh 20 km untuk mendapat air. Para tetanggamu juga telah mengembangkan pertanian kolektif. Kamu sendiri bekerja di petak lahanmu setiap hari, menabur benih, membajak tanahnya, lalu memanen. Kemudian, hasil panennya dibagi ke tetanggamu sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Dengan sistem ini, semua penduduk bisa merasakan hasilnya, meski mereka tidak bisa bertani. Anehnya, kamu menyukai gaya hidup ini. Entahlah, kamu tak begitu ingat seperti apa rasanya bermain ponsel dan nonton TV. Kamu lebih senang mendengarkan kicauan burung di malam hari, dan menghirup udara segar setiap hari. Awalnya memang sulit, tapi kondisi fisik dan mentalmu terus membaik. Bulitmu lebih kecoklatan, badanmu lebih ramping, dan pastinya berotot. Kamu tidak lagi dikejar-kejar deadline maupun terburu-buru, karena hidupmu lebih damai. Tujuanmu juga sederhana, melanjutkan hidup dan membantu orang lain. Hubunganmu dan teman-temanmu juga tetap terjalin erat, terbukti kalian masih saling berkunjung. Mereka mengunjungimu untuk membantu bertani. Malam harinya, kalian menikmati makan malam bersama, bermain kartu, dan bernyanyi sambil menyalakan api unggun. Ternyata, hidup sesederhana ini, tapi terasa memuaskan. Memang belum ada yang bisa mengungkap alasan dibalik peristiwa ini. Tapi semua terasa jauh lebih baik.